Penyesuaian silta perangkat desa, Pak, apakah itu keputusannya sudah final? Oh iya, gini ya, karena itu kan kalau hitung-hitungan, karena kita PAD dan DAO yang dari pusat, itu menyebabkan adanya penyesuaian penurunan dari semua lini. Maka daripada itu, kita kemarin mencoba bersama Pak Sekda dan PMD untuk bisa kita sama-sama menyesuaikan seluruh perangkat-perangkat yang ada, bukan hanya di silta, tapi di OPD-OPD terkait juga. Tapi tentunya ini bersifat sementara, ini bersifat sementara ya, bersifat sementara karena yang selama ini untuk diketahui juga bahwa silta itu PMD mencarikan uangnya loh, bukan turun dari langit juga silta itu. Kita mencarikan uang bagaimana kita meningkatkan DAO, bagaimana kita meningkatkan PAD sehingga bisa berimplikasi kepada dana bagi hasil kita, sehingga bisa meningkatkan peruntukan silta dan tunjangan di anggaran dana desa. Kalau yang BD given langsung ya, tapi anggaran dana desa. Saya pun selaku kepala daerah tentunya sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mencarikan solusi. Jadi kita solusi, solusi itu bersama berarti, bukan hanya PEMDA ya. Kita mencari solusi ke pusat, ke provinsi, dan juga kita mengintensifikasi ke dalam gitu loh. Apakah ada dana-dana yang bisa kita pangkas, apakah dari sisi pembangunan-pembangunan mungkin ada yang bisa kita kurangi untuk menutupi. Menutupi, menyesuaikan silta perangkat daerah. Perangkat desa, mohon maaf. Yang intinya adalah kita akan maksimalkan solusinya. Jadi kita nggak bisa berdebat hari ini ya, karena saya mau nangis ke atas juga udah susah hari ini kan, karena PEMK sudah terbit, seperti itu. Tapi tetap kita carikan solusi. Mudah-mudahan solusinya bisa memuaskan semua pihak.